Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai kostum rumah POC OS versi 57 di Redmi 5 Plus. Dan disini saya sudah masuk ke Note G di awal. Langsung saja kita ke reboot, ke recovery. Oh ya, ini dari Pixel Xperience Plus. Langsung saja kita matikan, power off. Oke, sudah mati. Kita masuk recovery dengan menekan volume atas plus power. Pembeliannya saya potong, karena agak payah masuk recovery-nya. Volume atasnya agak payah disentuh. Oke, sekarang kita ada di recovery. Kita ke menu white. Kita tandai delpi. Cek chat system pandor data internal storage. Oh ya, kalau data kamu di internal storage, jangan dicentang. Disini saya centang aja, karena mau cleanpress. Sudah selesai, kita back. Kemudian ke menu file, kemudian cari otg-nya. Sekarang kita install. Nyari kostum rumah-nya dulu. Ini dia ya, Apox 57 Vincent. Langsung saja kita eksekusi. Oke, installnya sekitar 5 menitan. Dan ini sudah input Google aplikasi. Jadi kita langsung reboot aja. Oke, kita hidup. Saya akan melakukan pengaturan awal dulu. Sampai jumpa lagi di home. Ini adalah tampilan awalnya. Dan ini aplikasi yang tersedia. Disini cuma nggak ada pemutar musik. Sekarang kita lihat kameranya. Ini menggunakan Android Camera 2. Kita lihat fiturnya. Ya, disini cuma ada foto sama video aja. Ya, disini ada foto, video. Kita lihat pengaturan lanjutannya. Nggak ada yang tambahan lagi. Oh, ini dia baru disini. Baru bisa dibuka. Resolusi dan quality. Quality. Qualisi pula. Oke, paling tinggi itu 12MP. Untuk kamera belakang ya. Untuk videonya bisa 4K HUAD. Oke, sekarang kita coba aja kameranya. Ini dia hasil ya. Kemudian kita... Nah, kita tarik videonya. Kita tes videonya ya. Ini 4K ya HUAD. Oke, kita lihat hasilnya. Bisa dia ya. Untuk internal storage sendiri sudah terpakai 4,2GB. Sistemnya itu cuma 3,4. Yang lainnya detailnya seperti ini. Untuk RAMnya sendiri sudah terpakai 2GB. Dan yang kosongnya itu 1,8GB. Sementara untuk layanan yang berjalan seperti ini. Sekarang kita ke quick setting. Kita cek 2GEL yang tersedia. Selanjutnya kita coba beberapa 2GEL. Ini ada screen recorder. Kita lihat pengaturannya dulu. Ini ada device audio. Ini bisa device audio. Bisa microphone. Bisa device audio dan microphone. Di sini juga bisa dikecili ya. Kalau tampilan kebesaran. Lili size. Oke, selanjutnya ada ini full screenshot ya. Full screen. Oke, langsung terambil. Kita coba dulu ganti. Apa bisa partial. Bisa. Oh, cuma 2 partial sama full aja. Ini ada kompas. Oke, bisa ya kompasnya. Di sampingnya ada ambient display de gesture. Ini ada gesture. Baunya itu gesture-nya aja. Itu pick up. Waktu dipick up. Dia langsung hidup layarnya. Trace to wake up. Itu kalau ditarik gitu cepat. Baru hand wave. Itu kalau dibieser gini ya tangannya. Lalu langsung hidup. Pocket itu kalau di kantong. Kita tarik langsung hidup dia layarnya. Disini sama sekali tidak ada pengaturan atau fitur khusus. Ini semua kayak bawaan pixel gitu aja. Ini coba kita cek. Kayak di network ini. Oh, gak ada. Sama sekali. Tambahan. Connect device. Biasa aja. APPS. Oh, ini ada game setting. Ada game dashboard juga disini. Kita tes. Oh, ini yang kayak biasa. Yang bawaan pixel ya. Google gitu. Ternyata notifikasi. Gak ada bawaan tambahan juga. Battery. Storage. Ini storage yang biasa lagi kayak tadi ya. Sound and vibration. Hmm, gak ada tambahan juga. Display. Ini ada tambahan ya fontnya. Walaupun cuma 2 jennya. Hmm, yang lain gak ada juga. Wallpaper and style. Bawaan pixel juga. Hmm, biasanya kita lewat kenduli yang lain di sistem. Hmm, bahkan gak ada untuk nambahnya presentasi baterai. Ini adalah hasil antutu yang pertama. Yaitu 112.460. Dan panasnya itu gak bisa saya tunjukkan. Karena baterai saya udah diganti. Jadi itu gak ada indikator baterai suhunya lagi. Ini adalah hasil antutu yang kedua. Yaitu 120.328. Ini adalah hasil crawlingnya selama 30 menit. Maksimalnya itu 87. Rata-rata 82. Dan minimalnya itu 77. CPU-nya tidak di overclock. Tapi ketika udah maksimal itu cuma setak di 1.68 GHz. Itu rata dia. Yang 4 core bow-nya pun juga diratakan segitu. Memang sih jadinya gak ada crawling. Tapi memang bagus ya untuk kecepatan. Oh iya, soal suhunya ini juga lumayan. Dia gak terlalu panas. Sekarang kita akan menguji dayatan baterainya. Disini dimulai dari 60%. Saya akan mainkan game fade. Selama 15 menit. Terima kasih telah menonton! 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 oke dari 60% sekarang tinggal 55% berarti habis 5% sekarang kita akan menguji multitaskingnya disini saya sudah membuka beberapa aplikasi kita coba berlari ke fade game lagi oke liload ya nanti kita masuk loadingnya dulu oke sekarang kita coba berlari ke Playstore Playstore aman kemudian AnTuTu Oh AnTuTu seperti biasa reload baru kita balik lagi Oh beli ntar dulu kita ke Google Chrome aman juga kembali ke gamenya sebenarnya ini aman tapi kita kenapa gamenya nggak muncul gambarnya ditembleng gini doang tapi suaranya ada kita loncernya sendiri pakai pisau launcher ini versi 12 dengan loncernya sendiri seperti ini ada notifikasi dot baru add glance keluar dia nanti kita coba add glance nya lagi oh berhenti dia disitu ngebug add glance nya pada add aplikasi icon to home screen swipe to access Google aplikasi override suggestion baru suggestion baru server your phone baru alarm screen rotation terlalu robot buat yang ini ya untuk kernelnya sendiri pakai 4.9 umetrix kernel patch 42 stabil release yang dibuat itu tanggal 26 Mei untuk kecepatan character nya bisa sampai 10 Watt ya dan code nya itu 2300 terus bukan naik lagi tuh jadi inilah kostum rom apoco s versi 57 di redmi 5 plus terimakasih telah menonton sampai jumpa lagi bye bye